Halo teman-teman, balik lagi dengan catatan teknologi, bareng Thomas di sini. Pada kesempatan kali ini, kita bakal nyobai kostum Romlin 8 OS versi 19.1 di Realme 5. Oke, seperti biasa, kita masuk recovery dulu dengan menekan tombol volume bawah plus power. Oke, setelah masuk sini, kita ganti ke recovery ya. Dan masuk webnya, sekarang kita lakukan web dulu dengan mengklik web, baru kita lakukan admin web. Seperti biasa, kita gandai, david, jackchat, system, pandor, data, internal storage. Kalau datanya di internal storage, jangan pernah dicentang. Dan di sini saya datanya microSD ya. Kita swipe sekarang. Oke, sudah selesai. Kita back. Sekarang kita ke menu install, kemudian select storage, dan di sini kita arahkan ke microSD card, karena datanya saya masih microSD card. Kemudian di sini cari di mana datanya. Dan ini dia, linuxOS 19.1. Ya, kita eksekusi saja dengan mengklik file-nya, kemudian kita swipe yang di bawah sini. Oke, sudah selesai. Sekarang kita balikkan dulu, karena ini panila, kita mesti install Google aplikasinya lagi. Jadi di sini saya pakai nick Google aplikasi yang untuk core aja, biar nggak terlalu banyak aplikasi Google-nya ya. Baru kita swipe langsung. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang ini disarankan sama orangnya, kita harus DPE, atau kita wipe data dan dilakukan format. Lalu ketik yes. Ingat, semua data yang di internal akan hilang kalau melakukan ini. Oke, sudah selesai. Kita reboot saja. Oke, saya kira mati. Oke, ini dia tampilan apanya, start-nya. Besar banget ya. Oke, saya akan melakukan pengaturan awal. Nah, ini tadi waktu hidupnya cukup cepat ya, 3 menitan. Nanti kita akan jumpa di home ya. Ini adalah tampilan awalnya. Dan ini aplikasi yang tersedia. Oke, kita bakal lihat kameranya. Kita lihat ini kamera apa. Ini kom Android ya. Bisa kom Android 2. Kita lihat fiturnya. Ini sama kayak Asus ya. HPC OS juga kayak gini. Kamera bawaan Google. Dan ini fiturnya agak payah ditarik. Oh, videonya bisa ngerekam. Wah, di 4K ya. Dan video depannya cuma sampai 180p. Tuh, fotonya kita lihat. Oke, ini kamera juga. Oh cuman ini aja setelannya ya Supaya gak ada bedanya Setelan kamera dan videonya juga Langsung satu disitu Gak ada fitur lain Cuman gini aja Untuk internalnya sendiri termakan cukup banyak ya Sistemnya ini sampe 11GB Dan aplikasi yang ter Apanya aplikasinya makan 67MB Sementara untuk RAMnya ini Lumayan Lumayan banget Cuman termakan 1,8 Dengan bebasnya itu 0,95 Kalau yang biasa kan Kita review kostum room lain Itu termakannya ada 2GB Sekarang kita bakal lihat fitur Di status barnya aja Dan ini yang tersedia Disini ada AUD Kita coba hidupi Kenapa gak mau hidup dia Kampen nambiannya juga gak mau Diklik juga gak mau Apa yang terjadi disini Oh dia mesti di swipe ke atas Itu Iya dia mesti di swipe ke atas Agak repot sih Kalau kayak gitu mainnya Oh disini ada enable USB juga OTG Ini gak bisa main click Oke lah kita coba yang ini aja ya Fitur-fitur penting Kayak AUD Kita coba hidupi Oke AUD nya jalan bagus Kita matikan AUD nya Oke tampilan ambient nya Kita coba cek Ada gak di sistem Nah lagi-lagi gak ada ya Ini fitur tambahannya itu Cuman ada di sistem ya Di sistem ini ada Kita bisa ngatur Tombolnya ini Untuk pengaturan tombol yang 3 Di bawah sini Untuk ini aja yang bisa diatur ya Dan Popil sistem ini Saya kurang ngerti kalau ini Baru status bar Disini kita bisa ganti posisi jam Ikon sistem yang ditampilkan Ikon yang di atas sini ya Ini ada Gaya status battery Cuman Tiga pun pilihannya Baru presentasi battery Kita hidupkan aja Oke Yang lain gak ada Oke Dan di bawah sini Ada real misting Disini cuman ada Display capilation Calibration Calibration Ya Oke Ngatur-ngatur warnanya Baru disini ada System string Ini untuk getar ya Baru ini ada Enable USB Baru Enable USB OTG Selebihnya gak ada Kayak bawahan pixel aja Disini pun tampilannya Disini pun tampilannya Kita bisa ganti dikit Dan ganti font juga Cuman ini yang tersedia Ini pengetesan Antutonya Pertama Sekitar 200 ribuan Lumayan juga Dan Panasnya itu naik turun Gak sampai 40 sih Kita sekarang bakal nyoba yang kedua ya Cuman kedua Antutonya sedikit berkurang Ya walaupun kurangnya Sedikit kali 2000 doang Untuk panasnya Agak naik 1% Jadi 3,8 Ini adalah hasil Crawlingnya Bisa dilihat disini ya Maksimalnya itu 132 Lata-lata 119 Dan minimalnya itu 109 Dan posisinya agak hangat Untuk gamenya sendiri Saya nyoba Genshin Impact Seperti biasa Dan pengaturnya seperti ini Yang paling rendah semua Tapi ini masih Patah-patah ya Tapi untungnya Dia gak Ngetak Kayak yang hari itu Pernah di CR Droid Kita bakal nyari lawan Kita coba ini ya Ngelawan ini Samurai disini One with nature Oz, reveal us Come all before me Midnight Phantasmagoria Retribution Kenapa dia mati Tuh ininya ya Kita ngeliat Ketahanan baterenya Kita bakal coba Ini dari 30% Saya akan main Mungkin Genshin Impact ini Kira-kira berapa menit Dia sampai habis ya Sampai 20% aja Akhirnya baterenya Tinggal 20% Dan waktunya itu 30 menit ya 33 menit Tepatnya Lumayan awet juga Baterenya Detail penggunaan baterenya Dari tadi Pertama kali kita mulai Itu kayaknya 51% Dan kita udah nyoba Ini tadi CPU rolling Sekitar setengah jam Dan Genshin Impact itu Satu jam Karena sebelumnya Saya sudah main Dan nyoba E-Genshin Impact juga Untuk penggunaan baterenya Cukup hemat Dan kita bakal coba E-Charging aja Dan disini Sekitar jam 5 apa Jam 6 Jam 4.55 ya Kita bakal Lakukan dengan Stopwatch Kita kira berapa jam Dia penuh Ini penuh juga Dan waktu Untuk ngenjang harganya itu 4 jam 19 menit Cukup lama Menurut saya Daripada kostum room yang lain Untuk launchernya sendiri Sini pake Krem buket Dimana penyetelannya itu Cuman kayak gini ya Dan disini kita gak bisa ganti Icon pack Tapi disini ada Hide dan protect Application Kayak bisa Apa gitu Mengunci atau Ngilangkan aplikasinya Tapi walaupun kita gak bisa ganti Ini Apa namanya iconnya Kita masih bisa Ganti belakangnya Tampilannya itu Kayak gini ya Jadi disini Bentuk ikonnya Bisa diganti Kayak gini Dengan pencil ini Dia akan Mengganti belakangnya Selanjutnya Kita bakal Nyobain multitaskingnya Disini Saya buka Banyak aplikasi Dan kita coba Langsung Beralih ke yang pertama Yaitu Genshin Impact Oh dia langsung Reboot Dia langsung Reload ya Reboot pula Ini salah Kita coba Lagi Dari Genshin Impact Ke Browser Oke Browser Gak Reload Coba Ke Chrome Ya Oke Di Chrome Dia Reload Lebih Beratan Chrome Ya Daripada Break Kita coba Kembali ke Genshin Lagi Oh Tidak Reload Kalau Cuman 2 Sekarang Kita coba Bandingkan Kalau 3 Ya 1 2 Kita Lihat Apa Yang Berat Ya Ini Google Biasa Browser Terbiasa Ini Bawaannya Dan Kita Coba Genshin Impact Lagi Oh Dia Aman Berarti Kalau Untuk Multitasking Lumayan Bagus Dan Dia Masih Santai Aja Tidak Tidak Berat Untuk Bug Sendiri Ini Saya Baru Nemu Satu Ini Yaitu Tampilan Ambient Ini Sama Sekali Tidak Bekerja Sini Kita Coba Ya Lan Kita Coba Download Satu Browser Disini Coba Download Kiwi Sini Gak Terlalu Banyak Ngelek Dan Untuk Pemakaian RAM Cukup Enak Oke Terima Kasih Telah Menonton Sampai Jumpa Lagi Bye Bye Sampai 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 Sampai